Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu lagi bersama saya Kang Akro di program Ika Inspirasi Bersama Kang Akro Hari saya dicamai dengan kamu inspirasi saya Seorang owner coklat inovatif ya Coklat inovasi bersama Kang Iki Yang punya produk-produk ya Selamat siang Kang Iki Terima kasih sudah bisa berhadir di acara Ika ini Saya ingin mengajak Kang Iki bersama teman-teman berusaha dimanapun Untuk berbagi inspirasi Apa sih yang sebenarnya selama ini Kegiatan Kang Iki juga produksi top-produk ini Yang sudah tidak asing lagi di Kang Iki Sangat khas sekali gitu ya Untuk berbagi beda yang sangat benar Ya selanjutnya terima kasih Ya saya memulai usaha ini sudah 8 tahun yang lalu 8 tahun yang lalu Dimulai dari ketidak sengajaan membuat sebuah produk Ketika saya tinggal di Yogyakarta Saya tidak sengaja mencampurkan Dodol dalam coklat Dan saya berpikiran karena kayaknya ini produk bisa bikin saya pulang kampung Di Garut kan Dan akhirnya saya mencoba membuatnya dengan kemasan yang punya nilai cerita di dalamnya Jadi komunikatif ya dari kemasan ya Jadi bagaimana caranya membuat produk kita itu berbicara dengan konsumen Saya coba pasarkan di Garut Awalnya memang banyak hambatan kendala Tetapi alhamdulillah seling waktu berjalan Berproses juga semua tertarik dengan produk yang saya buat Kalau misalnya ada coklat anti-galo gitu ya Nah itu selanjutnya Ketika kita menciptakan sesuatu akhirnya kita apa namanya Ketagihan Ketagihan ya Ketagihan menciptakan produk lain Saya mencoba mengkawinkan coklat dengan kehidupan sosial masyarakat juga Akhirnya lahirlah coklat anti-galo Coklat genteng jodoh Coklat gaul darurat Kira-kira punya 16 varian Mantap sekali Dan tentunya kandini sudah diangkat dari Bagaimana mengangkat potensi dari Garut sendiri ya Mulai kotak kelahiran yang kandil di cintai Ini inspirasi-inspirasi seperti ini Seperti apa nih kesempatannya kali ini? Ya Ketika kita membuat sebuah produk dengan muatan lokal Sudah tentu kita berkaitan dengan kotak-kotaknya Di mana tempat kita memproduksi itu Saya mempunyai cinta-cinta menjadikan Garut total coklat Ya karena Garut adalah sebagai ikon produk dari yang saya tempat produksi juga Saya berpikir saya punya sejarah juga Membaca sejarah ya Garut adalah kabupaten pertama yang melahirkan industri coklat di Indonesia Lalu Garut sebagai Swiss Panjava Swiss terkenal dengan coklatnya Kenapa Garut tidak? Tidak ya Dan sekarang dengan berkembangnya banyak produk coklat yang saya buat Lalu saya membuat galeri coklat yang banyak di Kabupaten Garut Bermitra dengan pakoleh juga banyak di Kabupaten Garut Dan saat ini saya berupaya untuk membuka museum coklat Museum coklat? Ya di Garut Akhirnya saya bener-bener ingin berjuang menjadikan Garut sebagai kotak coklat Nah ini sangat menginspirasi kita sekalian ya Jadi sampai kepikir untuk membuat museum coklat segala macam gitu Kedepan beberapa kali kandisnya bisa dijelitakan juga Rencana kedepan mau ikut Garut atau dodolimu seperti apa lagi nih Kayaknya dipikiran kalian ini masih biar banget timbasi banyak ya Ya, impian saya kedepan adalah lebih menyebabkan produk Jadi tidak hanya di Garut tetapi sudah ada di daerah lain di Indonesia Karena coklat sebagai coklat di Indonesia Juga saya menginginkan bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia pak Dengan cara yang membuka kagena, distributor di berbagai daerah Saat ini kita sudah ada di Jogja, Bali, Palintang, Medan Di Portianak, lalu untuk suami kita pergi Makassar Dan saya juga berupaya untuk produk Indonesia Timur Oke mantap sekali, dan tentunya ini berkat akses dan networking kandiki selama ini ya Ya, betul Pak Jadi bagaimana kita memanfaatkan jaringan atau networking kita ke depan Ya, sangat menginspirasi sekali kandiki terima kasih sekali ini Dan tentunya inspirasi yang perlu kita cetak pemirsa Bahwa berproses dalam bisnis itu kita bisa bertembang sampai berjalan Dan inspirasi infrastructure pasti yakin kita selalu ada ya Dan dalam perjalanan yang kandiki ini tentunya yang sangat menjadi momentum sekali Bahwa potensi lokal adalah sesuatu yang harus kita besarkan ya kandiki Terima kasih kandiki atas kehadirannya Pemirsa sekian perjumpaan kita dengan kandiki bumer Omel Coklat Coklat dari Jalut Terima kasih terus skrub skrub Dan like dan share terus di skrubis tv Terima kasih 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 Terima kasih